Saya BLH Kasih Profan Proasa Broedua ingin menyediakan beberapa hal terkait dengan video yang beredar tentang ada dugaan intimidasi dari anggota sebagainya khidmat terhadap wartawan. Yang benar adalah bahwa peristiwa ini sebenarnya tidak terjadi, bahkan tidak ada yang dilihat. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember kemarin, ada penyediaan PKH, yang kemudian dari desa Nadawali, ada beberapa warga yang mestinya harus menerima PKH itu di Kampuk Poh. Setelah warga masyarakat sampai ke Kampuk Poh, dari Kampuk Poh tidak dilayani. Kenapa tidak dilayani? Karena tidak ada surat udangan yang dikeluarkan dari desa. Dan soalannya adalah, masyarakat tidak mau tahu bahwa itu ada surat udangan atau tidak. Yang ada adalah, masyarakat itu malu harus menerima. Tetapi, serta-merta dari Kampuk Poh tidak bisa menerima itu, karena memang harus ada udangan dari desa. Nah, oleh karenanya, masyarakat kembali, lalu kemudian ke Kampuk Poh desa. Nah, saat ke Kampuk Poh desa, bagi Kampuk Mas ada stay di sana. Kebetulan, rekan kita dari media, zona lain, di Indonesia, Pak Rinto, juga ada di sana. Sesungguhnya, Polri dalam hal ini bagi Kampuk Mas, Pak Rinto, dengan Pak Rinto sebagai media, mau memfasilitasi tujuannya supaya jangan meninggalkan masalah, seperti itu. Hanya kemudian waktu itu, terjadi istilahnya perdebatan antara pemasarakat penerima itu dengan perangkat desa di sana. Yang sesungguhnya, itu kan ada pendampi PKH-nya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itu bukan peranan dari desa, harus juga peranan dari pendampi PKH-nya, seperti itu. Nah, karena Ibu ini mau pulang, sehingga Pak Rinto silahkan pulang. Nah, merasa bahwa Pak Rinto sebagai media, menganggap bahwa ini tidak menyelesaikan masalah, mestinya harus diselesaikan masalahnya, seperti itu. Sehingga terjadi miskomunikasi antara Pak Rinto sebagai media, dalam hal ini, channel live news. Nah, kemarin, waktu datang kekantok sini untuk luar dikasih itu, Pak Rinto sendiri tidak tahu kalau terjadi live yang saya anakan bahwa kalau terjadi intimidasi dari oknum dalam hal ini, bagi Kampuk Mas Rinto terhadap dunia sebagai wartawan. Sikap kami, sesungguhnya, bahwa media ini sangat penting. Karena bagaimana tidak, ya, kalau tidak dikontrol oleh media, dalam hal, apa namanya itu, menginformasikan tugas-tugas kita ke polisi yang dilapana, seperti itu. Jadi, sebenarnya ini, kami sangat mengharapkan dukungan kerjasama dengan rio mereka, seperti itu. Intinya dalam peristiwa yang viral kemarin, video yang viral kemarin itu tidak terjadi. Tidak ada intimidasi. Ya, Pak Rinto ya. Ya, tidak ada intimidasi. Tadi itu, setelah saya menanyakan kepada Pak Rinto tadi, ya, sebutnya, Bapak tidak ada intimidasi. Yang ada adalah miskomunikasi antara saya dengan Pak Sugito. Waktu itu. Karena saya maunya supaya selesaikan masalah itu. Nah, Ibu ini mau pulang, Pak Sugito bilang, ya, kalau mau pulang, silakan pulang. Hanya-anya apa pada itu masalahnya. Tapi begitu, ya. Nah, sehingga tadi saya sudah sama-sama dengan Pak Rinto menghubungi redaksi. Kalau boleh, supaya video itu dihapus, tapi dari redaksi menyatakan bahwa kita bisa dihapus. Nanti, Pak PLH kasih propang, tinggal mengklarifikasi saja dengan Pak Rinto. Ya, Pak Rinto ya. Dengan Pak Sugito bahwa sebenarnya kejadian itu tidak terjadi. Bahkan, dalam pembuatan video kemarin, menurut Pak Rinto, Pak Rinto juga... Tidak ada. Bahwa ada pembuatan video itu. Seperti itu. Jadi, apapun alasannya, sebagai politik dalam hal ini menyelayani, mengayomi, dan membimbing masyarakat. Bahwa sesungguhnya memang kita bukan alat pembuatan. Ya, jadi tidak bisa memuaskan setiap orang. Kami menerima kritik dan saran. Bahkan, pemberitaan-pemberitaan negatif tentang kita juga tidak jadi masalah. Itu merupakan satu ujian bagi KISKA. Untuk bagaimana kita tetap pokok di dalam melayani masyarakat itu sendiri. Itu harapan daripada kami, Pak Rinto. Supaya jangan sungkan-sungkan. Jangan segan-segan memberikan masukan haram, kritik kepada kami. Kami siap menerima itu semua. Demi pelayanan kita, pelayanan presisi terhadap masyarakat yang ada. Saya pikir itu, penjelasan dari kami, sehingga kami mohon maaf kepada warga masyarakat atau warga net yang telah menonton video itu. Sehingga menimbulkan, apa namanya, pemikiran-pemikiran yang mendeskreditkan atau yang menurunkan kita rekam di lapangan. Sesungguhnya itu tidak terjadi. Saya pikir itu, ada kata, atas mampu pimpinan dari seluruh rekan-rekan di Kongresa 1-2 menyebutkan permohonan maaf. Manakala di dalam komunikasi antara kami, terutama rekan saya yang berpikir maaf ini, dengan rekan media dalam lalu Pak Rinto, ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentu saya sebagai klasik program menyebutkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya pikir itu, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati.